Pasangan suami istri di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ditangkap atas dugaan persekongkol untuk memperkosa rekan kerja istrinya. Tindakan tidak terpuji itu dilakukan istri karena diancam akan diceraikan oleh suaminya. Polisi menangkap pasangan suami istri di Bukit Tinggi, Sumatera Barat atas dugaan pemerkosaan terhadap rekan kerja istrinya. Kejadian berawal saat suami kerap mengganggu korban. Tersangka suami juga mengancam akan menceraikan istrinya jika tidak memenuhi permintaannya untuk menghubungi korban. Dari hasil pemeriksaan, pemerkosaan terjadi dua kali pada 2018 dan Desember 2020 di rumah tersangka. Melakukan pengancaman, apabila tidak meneruti kemauannya, maka tersangka YN ini akan diceraikan. Kepada korban apa ancaman itu? Kalau ancaman kepada korban ini akan dibunuh korban dengan orang tuanya. Yang mana korban ini ternyata sudah dua kali terjadi perkuasaan terhadap korban. Namun di tahun 2018 sudah sering dan kerap dilakukan pencaman seksual oleh tersangka AF. Namun tersangka membantah hubungannya bersama korban bukan pemerkosaan. Dia memaksa istri berhubungan badan dengan yang selingkuhan ya. Tapi saya konfirmasi ya itu bukan pemerkosaan. Saya berhubungan dengan dia sudah dua tahun. Tidak pernah mengancam dia dan ingin membunuh orang tuanya. Ya, tidak pernah saya menyebarkan video suruh dia. Kini tersangka Pasutri terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Tim Reputan Ainews melaporkan.